Halo Youtuber, jumpa lagi sama saya. Hari ini saya mau bahas tentang mengganti listrik rumah kita dengan solar panel, tetapi tidak keseluruhan alias tidak off-grid. Jadi kita cicil satu per satu. Oke, mari kita bahas. Oke, di video kemarin saya sudah bahas bahwa mengganti listrik rumah kita yang kebutuhannya sekitar 20 atau 10 kWh per hari, diganti dengan solar panel, itu biayanya luar biasa mahal. Mungkin kalau kita hitung kita bisa mengeluarkan biaya 40 juta atau 50 juta sekian-sekian, itu memang investasi sih, tapi mungkin dari beberapa kalian nggak kuat tuh mengeluarkan biaya 50 juta langsung gitu untuk bikin off-grid solar panel. Terus salah satu yang saya mau kasih tips yaitu kita sementara mencicil dulu, mencicil. Tidak satu rumah kita diganti langsung dengan solar panel, tapi kita cicil per alat di rumah kita. Misalnya kita punya pompa air atau water heater atau kulkas yang waternya gede-gede itu, ingin kulkas dan itu pompa air itu diganti dengan solar panel. Jadi listrik yang kita ambil dari solar panel hanya digunakan untuk kulkas atau water heater atau pompa air. Jadi tidak semua listrik rumah kita langsung diganti ke solar panel. Jadi kita cicil dulu. Karena setahu saya kalau mengganti solar panel misalnya, kita harian butuh 1 kWh, biayanya anggap aja 3 juta. Terus kalau kita butuh 2 kWh, bukan berarti 6 juta, tapi nggak selalu menjadi 6 juta. Jadi bukan secara direct ukur, jadi kita secara direct hitung gitu. Jadi misalnya 1 kWh kita butuh 3 juta, untuk 2 kWh kita butuh 4,5 gitu. Jadi nggak setiap saat berlipat ganda gitu. Jadi kita bisa mencicil, ntar kalau kita butuh 1 kulkas lagi, kita tinggal upgrade aja yang nggak perlu biaya yang besar. Jadi untuk tips kali ini, kalau kalian memang terlalu berat menggunakan solar panel untuk keseluruhan 1 rumah langsung, kalian bisa mencicil dengan menggunakan solar panel hanya untuk 1 alat tertentu. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menghitung beban pemakaian listrik alat itu di rumah kita dalam sehari? Untuk menghitungnya sangat mudah ya, misalnya kita pakai kulkas dengan ada tulisannya dia butuh 150 W, tinggal dikali aja berapa lama kulkas itu hidup di rumah ini. So misalnya kalau kulkas itu wajar ya 24 jam, jadi kita tinggal hitung aja 150 x 24 jam, itu berarti berapa itu? 3,6 kWh berarti, 3600 W. Nah kita bikin solar panel dengan outputnya 3,6 kWh, tapi untuk amannya kita kasih ke 4 kWh gitu aja. Jadi kita kalau tanya ke penjual solar panel, kita tanya, Pak saya mau bikin solar panel untuk kulkas saya doang, sekitar 4 kWh sehari, butuh biaya berapa ya? Tapi ada masalahnya, kadang-kadang alat listrik di rumah kita itu nggak ada tulisan WOD-nya, berapa sih WOD rumah, eh berapa sih WOD alat ini? Jadi kita nggak tahu menghitungnya, dan ada pompa air yang udah lama gitu, nggak ada tulisannya WOD-nya berapa. Nah kita bingung kan, berapa sih bebannya benda ini dalam sehari? Nah untuk cara menghitungnya, kita pakai alat namanya WODMETER, kayak gini nih. Tugasnya simple, tapi cukup berguna. Jadi kalau kalian ada beban, ini tancapin dulu ke listrik PLN, terus bebannya ditancapin ke sini, ntar ada tulisannya, berapa WOD kebutuhan dia. Dan langsung ada tulisan berapa kWh dia selama digunakan. Juga ada waktunya juga, misalnya disitu ada waktu 4 jam, ntar tahu kebutuhannya berapa kWh disini. So, kalau kalian punya alat yang nggak ada tulisannya berapa WOD penggunaannya, kalian pakai WODMETER alatnya seperti ini. Ini juga akan menunjukkan secara jujur ya, karena tidak selalu listrik kulkas yang 150 WOD itu bekerja 150 WOD terus. Kadang-kadang dia bisa melonjak, kadang-kadang dia bisa ngedrop. Jadi nggak selalu 150 WOD dikali jam pemakaian. Makanya untuk lebih akurat, kalian pakai KWH meter ini, WODMETER lah. Kalian bisa dapetin ini di toko-toko paling harganya sekitar Rp70.000 sampai, ya yang bagus mungkin ratusan ribu lah ada gitu. Nah, kalau kalian udah menemukan KWH dari satu alat, baru kalian bisa pasang solar panel untuk alat tersebut. Dan itu sistemnya mencicil. Besok kalau kita punya rezeki lagi, pasang solar panel tambahan tanpa perlu, nambah-nambahin alat yang banyak gitu. Jadi tidak melipat ganda harganya. Jadi pemakaian 5 KWH, terus saya tambah 5 KWH lagi, bukan berarti biayanya sekian juta dikali 2. Tapi nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang kalau di-upgrade, biayanya tidak lebih mahal. Karena alat-alatnya udah, alat-alat inti udah kita punya. Alat-alat inti itu berupa controller dan inverter yang itu kalau emang masih mencukupi, kita nggak perlu ganti. Oke, gitu dulu vlog nomor 2 saya. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis komentar. Atau kalau ternyata pernyataan ini saya salah, langsung aja dibenterin di komentar. Siapa tahu, kita bisa saling belajar untuk memasang solar panel di rumah. Oke, gitu dulu. Dadah. Assalamualaikum.